Selamat malam semuanya dan selamat datang di tutorial Wixos via Wixos. Di sini saya, Stepon, akan menjelaskan cara-cara dasar dalam bermain Wixos. Oh iya, bagi kalian yang tidak tahu apa itu Wixos, Wixos adalah trading card game atau permainan kartu yang dibuat oleh Takara Tomi pada tahun 2014. Dan website-websos ini dibuat untuk mensimulasikan permainan Wixos. Oke, sekarang kita bisa memulai tutorial ini. Pertama, pada Wixos ini kalian tidak perlu melakukan registrasi. Kalian cukup menulis nickname yang kalian inginkan pada bagian nickname. Saya akan menulis Stepon di sini. Dan di sebelah bagian nickname, ada bagian deck editor yang berfungsi untuk membuat dan edit deck yang kita punya. Kita akan masuk ke bagian deck editor. Yup. Jika kalian baru pertama kali bermain di Wixos, kalian akan diberikan deck dasar yaitu White Hope. Deck White Hope merupakan deck yang paling dasar dalam bermain Wixos. Nah, kita akan membahas apa yang ada dalam deck ini. Pertama, deck di Wixos terdiri dari dua deck. Yaitu Main Deck Dan Rurik Deck Saya akan membahas Rurik Deck terlebih dahulu. Pada Rurik Deck, kalian bisa menaruh kartu tipe Rurik dan tipe kartu Ars. Dan sekarang saya akan membahas tipe kartu Rurik dalam Rurik Deck. Kartu Rurik memegang peranan penting bagaimanapun juga dalam permainan Wixos. Karena pertumbuhan dari kartu Rurik Mempenting untuk kemenangan kita dalam bermain Wixos. Dan juga Kartu Rurik adalah perwakilan player dalam game Wixos ini. Bagian-bagian yang ada pada kartu Rurik Terdiri dari nama Rurik Tipe kartu yaitu Rurik Oh iya, saya lupa menjelaskan tipe-tipe kartu dalam Wixos. Tipe-tipe kartu dalam Wixos terdiri dari empat. Yaitu tipe Rurik Tipe Ars Tipe Signit Dan tipe Spell Oke, sekarang saya bisa melanjutkan penjelasan saya pada kartu Rurik Selanjutnya kita akan membahas mengenai Color Oh iya, saya juga lupa memberitahu kalian soal Color Color adalah jati diri dari suatu kartu Setiap kartu memiliki Color Color di Wixos terdiri dari lima Yaitu Sebentar Yaitu White Putih Red Merah Blue Biru Green Hijau Dan Black Hitam Tapi ada kartu-kartu khusus yang dimana mereka bisa dibilang tidak mempunyai warna Mereka disebut Color Terus seperti ini Nah cukup dengan pembahasan saya mengenai Color Saya akan melanjutkan kembali ke pembahasan saya mengenai kartu Rurik Selanjutnya adalah level Rurik Level menandakan pertumbuhan dari Rurik Dan kelas dari Rurik Kelas ini mempengaruhi pertumbuhan Rurik juga dan kartu-kartu yang hanya bisa digunakan oleh kelas Rurik tertentu Selanjutnya adalah limit Limit adalah batasan dari Sydney yang bisa disummon oleh Rurik Tapi saya akan menjelaskan limit mungkin lebih jauh pada tutorial battle Dan cost adalah ener yang dibutuhkan agar Rurik bisa grow atau level up Oh iya saya lupa menjelaskan kalau ener adalah energi dalam game with source Energi yang dibutuhkan agar untuk melakukan seperti grow, level up Rurik Atau menggunakan spell atau menggunakan arts Dan terakhir pada Rurik Terdapat efek dari Rurik Ya cukup mengenai pembahasan mengenai Rurik Saya akan membahas kartu arts Kartu arts ini adalah jurus yang dipakai oleh Rurik dalam permainan Ini bisa dikatakan jurus ya Kartu arts ini terdiri dari nama arts Tipe kartu Color Ener yang dibutuhkan untuk menjalankan arts ini Dan timing arts Saya akan menjelaskan timing lebih lanjut mungkin pada tutorial battle Dan efek dari arts ini Dan kalian sadar ada tulisan tama only disini Itu menandakan kartu ini hanya bisa digunakan oleh kelas tama saja Dan itulah sekian penjelasan saya mengenai kartu arts Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat yang ada pada Rurik deck Pada Rurik deck kalian maksimum bisa memiliki sampai 10 kartu Tetapi harus ada kartu Rurik level 0 di dalamnya Dan lagi di satu kartu hanya ada 4 copy saja dalam Rurik deck Ya cukup disitu peraturannya Sekarang saya akan membahas main deck Main deck Itu adalah deck dimana kita bisa menaruh tipe kartu sygni dan tipe kartu spell Saya akan membahas tipe kartu sygni Saya akan membahas tipe kartu sygni Sygni adalah spirit yang disummon oleh Rurik Jadi ya mereka ada semacam jiwa-jiwa yang disummon oleh Rurik ke dalam permainan Bagian-bagian dari kartu sygni terdiri dari Nama sygni Tipe sygni Color Level sygni Level ini dipengaruhi juga oleh level dari Rurik itu sendiri Jadi kalian jika kalian level 3 Rurik Lurik kalian level 3 Kalian akan bisa men-summon sygni level 4 Selanjutnya adalah kelas Kelas ini seperti spacious dalam permainan kartu lainnya Spacious artu Dan power Kekuatan yang dimiliki oleh sygni ini Dan guard Apakah dia bisa makan guard atau tidak Guard ini akan saya jelaskan lebih jauh mungkin pada tutorial battle Dan efek dari sygni Kalian mungkin penasaran dengan efek yang dibeli Asterix seperti ini Ini adalah efek burst Sedangkan ini adalah efek ketika meta dan feel Saya akan menjelaskan mungkin lebih lanjut mengenai efek-efek ini Juga pada tutorial battle Itu akan lebih memperjelas kalian Ya Cukup dengan kartu sygni Sekarang kita akan berpindah ke kartu spell Kartu spell adalah kartu-kartu support untuk sygni Atau Dan juga lyric Kartu-kartu spell ini terdiri dari Nama spell Tipe kartu Color dari kartu itu Ener yang diperlukan Dan efek dari kartu Dan tidak semua kartu memiliki burst ya Dan contohnya seperti karate ini tidak memiliki burst Dan cukup penjelasan mengenai kartu spell Sekarang saya akan menjelaskan syarat-syarat pada main deck Pada main deck kalian harus memiliki 40 kartu dalam main deck Jika kurang satu saja Maka main deck kalian tidak bisa digunakan untuk bermain Selain itu Satu kartu hanya Boleh ada empat copy saja Jika saya misalnya masukkan gomel kelima Kedalam deck Kan Ini juga tidak bisa digunakan untuk bermain Saya akan riset Lalu selanjutnya Bars Harus berjumlah 20 Bars adalah efek yang ada pada Yang lebih asterik seperti ini Harus berjumlah 20 Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Dan ya Itu sudah penjelasan saya mengenai main deck Dan tutorial kita mungkin akan bisa diakhiri disini Oh iya Saya lupa mau menjelaskan mengenai satu tipe Khusus kartu Maaf sekali Kartu khusus Bernama Resona Ini adalah tipe baru Resona Resona ini Oh Resona ini kurang lebih adalah signi Tetapi Mereka ditaruh pada lurid deck Dan Karena kartu ini adalah untuk tipe kelas Shashu Jadi Tama tidak dapat Oke Dan itulah Seluruh penjelasan saya mengenai Deck Building Link di Shashu ini Semoga Ini dapat membantu kalian Maaf jika ada salah salah kata Dan Sampai jumpa di tutorial selanjutnya 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 Selanjutnya